Halo guys selamat datang di Amit Taba Channel dan kemarin-kemarin itu banyak yang minta request untuk bikin yang namanya tutorial untuk menyalakan pesawat di 737 ya yang buatan Zibu mod di game explain 11 Oke gue langsung saja meng-approve karena sudah banyak yang minta di sini gue bakalan bikin tutorial simple aja nggak terlalu banyak berkalian nggak pusing dan mungkin gue juga enggak terlalu tahu detail banget ya kalau misalnya nanti ada yang salah untuk settingannya atau ada ada yang kurang mohon dibenarkan tinggal kalian komen aja di kolom komentar video ini Oke sekarang kita langsung saja ke dalam pesawatnya mana dini pesawatnya ini adalah pesawat 737 buatan Zibu ya atau mod Zibu ada sedikit perbedaan dari buatan mungkin yang di P3D atau FSx ya kalian pasti tahu lah ya untuk developer 737 itu kali FSx dan titri dia kan nah disini ada sedikit perbedaan dari si Zibu mod itu Oke kita langsung dalam kokpit yang pertama yang kalian harus lakukan adalah eh disini kan kita lihat ada IFB atau avitaph ya kalau biasanya sama copilot gua sih copilot gitu kalau sama temen mabber gua sih Michael itu mereka akan jadi kesuka jadi copilotnya gua sering sharing kokpit gitu ya eh biasanya gue menyebutin adalah avitaph gitu tapi bisa juga IFB ya oke di sini dia dalam avitaph ini ke pertama kali kita enggak perlu menyalakan dulu kalau di Zibu ini kita enggak jangan menyalakan ini langsung start apu atau baterai sini ya di sini diwajibkan untuk mengaktifkan yang namanya ground power seperti kayak ini GPU sama isu ini ya kalau misalnya kita lihat dari luar nah ini dia udah muncul ya 22 benda ini nih yang gede segerigaban dan berisik ini ya oke setelah dia sudah aktif baru kita aktifkan tombol di sini untuk the ground power ya kita on Nah setelah udah kita nyalakan baru kita nyalakan dalam baterai terus kita naik lagi ke atas ground power koneknya Oh kita naik lagi ke atas kita set untuk ILS ILS nya ke naf kalau misalnya kita lihat di sini geser tuh ya setnya set langsung ke naf ya habis itu baru di sini kita puter lagi ke Hai heading Hai atau apa nih tulisannya est ya ini adalah ILS display jadi untuk berapa lama CRS ini bakalan masuk kedalam di sini nih display sini kita di sini waktunya 5 menit Nah setelah udah kita setting begituan ya habis itu kita cek lagi di sini eh untuk file payment kita tidak perlu untuk menyalakan nanti saja setelah semuanya bahan bakar sudah terisi dan eh udah siap untuk start fionya oke di sini kita masih mengaktifkan untuk ground power bateris Hai ini nya kita set ke ground power karena kita pakai ground power habis itu set naf ya resnya ya res ya habis itu kita puter ke heading nah disini tampil keluar angka untuk berapa lamanya dia bakalan input FMC nya itu ini IRS display ini sisa empat menit Oke habis itu kita ke bawah kita cek di sini Hai ini kita nyalakan baru habis itu emergency exit lightnya kita on kalau untuk panel ini kita kayaknya enggak tahu karena siang kalau malem baru kita set untuk ini untuk lampunya nih biar terang habis itu sudah kita set kita kesini baru kita set mic selector ya nah satu ini untuk di copy untuk pilotnya udah sudah kita set disini ya untuk sisa lainnya dulu nanti kita cek nanti kita isi ya Nah sekarang kita balik lagi kayak yang namanya avi tab Nah setelah udah menyalakan ground powernya sudah kita konek ground powernya habis itu kita masuk ke fuel nah disini untuk pengisian kayak pilot kita kayak penumpang kargo dan lain-lain bahan bakar juga di sini juga ya oke pilotnya misalnya kalian bisa searching misalnya misalnya pengisiannya untuk pertama kali basic mungkin yang enggak baru-baru mencoba di game explain 11 ini dengan modibo ini kalian bisa mungkin isinya sedikit random juga ada masalah ya misalnya nih Halo totalnya gue langsung isi di sini misalnya 18.000 kita isi 18.000 18.0 kita enter dan disini langsung ke isi itu semuanya ya sampai ke kargonya langsung otomatis nah terus untuk bahan bakar ya after itu kita klik disini nah ini tergantung dari biasanya gue menggunakan simbrief ya simbrief itu disitu detail sampai cost-index sampai report sampai waypointnya sampai eh pelotnya bahan bakar karya berapa yang kita harus isi ketinggiannya dan lain-lain ya Nah kalian bisa disini mungkin misalnya untuk basically eh masih awam ya belum belum begitu ke arah sana dulu masih belajar kalian bisa pengisiannya ya mungkin misalnya dari Surabaya nih misal posisi gue di Surabaya mau ke Jakarta kita misalnya kita isi aja sekitar eh 10.000 kita enter nah disini sudah keisikan tuh 10.000 Nah setelah itu kita back habis itu baru kita isi bahan bakarnya fuel truck kita klik disini ya Nah kalau kita lihat dari luar pesawat ya biasanya di sebelah sini dia bakalan keisi bahan bakaran ini karena udah keisi semua ya WC 10.000 karena disitunya juga dalamnya juga enggak terlalu jadi kayak tadinya 11.000 kalau nggak salah apa berapa 9.000 ya jadi fueling trucknya enggak keluar Hai dia sudah langsung terisi itu ya kan cepat Oke setelah itu baru kita lihat cek dulu di sini nah ini masih ini ya masih segit kita balik ke FMC sekarang kita ke FMC kita isi FMC nya abis itu kita isi posisinya nah disini posisinya itu adalah misalnya kita di Surabaya kode ikau nya itu adalah w-a-r-r kita isi untuk di FMC kita di get berapa misalnya contoh ini get ini get berapa ya kalau nggak salah ya kita isi ASL aja ya tapi kalau misalnya kalian ingat kita naruh parking pesawatnya di mana kalian ya sesuai dengan parking ya number parking atau stand number ya oke habis itu kita pencet next kita masukkan ini GPS nya kita previous lagi kita balik lagi terus kita langsung input disini kan tadinya kita udah itu terus kita ke next ini terus kan kita klik ini kita klik kan nanti langsung dia kita ke copy ke sini kita back previous baru kita masukkan disini Oke sudah kemasuk habis itu kita ke sini langsung next masukin lagi w-r-r misalnya ke Jakarta Jakarta kode kalinya adalah wiii Oke untuk flight number tersalah kalian bebas isinya kalau gua isinya lni misalnya lni 310 Oke nah setelah itu runway nya nanti kita isi ya habis kita masuk dulu ke per unit nah perbedaannya disini untuk si zibomot kita nggak langsung ke waypointnya di sini kita isi misalnya kalau di kalau eh isi bahan bakar akan tadi 10.000 biasanya kalau di simbrief itu on blocknya di berapa gitu misalnya on blocknya di 8000 jadi fungsinya itu adalah untuk menyisakan si bahan bakar di saat kita eh mau holding atau going around fungsinya untuk itu jadi kita misalnya taruh disini 5000 Ayo kita masukkan 5000 jadikan sisanya 5000 tuh untuk di bahan bakar ya feelingnya jadi kita aman dan isinya pun juga jangan terlalu ngepas kalau gue bisa di simbrief itu pasti dilebihkan misalnya eh feel fullmax itu di 10.000 terus on block oke di misalnya di 7000 atau 5000 Nah gua pengisiannya disini di 5000 misalnya kayak gitu ini kita double klik aja otomatis semua nah reverse itu disitu juga ada untuk di simbriefnya biasanya dikasih tahu juga reverse sama kos indeks Nah kalau untuk saat ini misalnya untuk awam kita isi aja misalnya 1.7 kasih asal aja dulu ya oke terus habis itu kita isi kos indeksnya misalnya kita isi 30 mungkin ya kita isi 30 nah untuk tripsnya ini altitude ketinggiannya kita ini misalnya nih kita akan masih awam juga dan nggak menggunakan yang mungkin kayak simbrief atau dan lain-lain ya kalau biasa di simbrief dikasih tahu untuk ketinggiannya itu berapa nah kita isi asal aja dulu sementara kita isi 32.000 misalnya kita masukkan di sini 32.000 habis itu untuk crosswindnya crosswindnya kan kita tidak tahu tuh misalnya ya kita nggak kalau yang yang menggunakan terparti lainnya kayak mungkin aktif Sky ataupun Xenviro atau dan lain-lain BCD ada informasi untuk data atau mungkin kalian bisa lihat di eh apa namanya di simbrief juga ada itu untuk anginnya untuk kursus ininya berapa derajat berapa knot kalau divaupun kalau kalian menggunakan info pun juga ada disitu keterangan untuk menggunakan apa namanya Fatsim pun juga ada gitu disitu nanti tersedia dengan yang namanya artis untuk menginformasikan tapi kalau misal kalian mendownload yang namanya Xwether ini gua tinggal keluarin begini untuk navnya apa namanya Xwether ini untuk ikawnya dia kondisinya disini kita isi warr ya habis itu kita cek coba pakai ini Hai Oke no meter karena gua enggak konek dengan diva ya wr di sini anginnya itu 70 per 6 knot pakai kita isi disini 070 per 6 knot kita isi langsung Oke udah terisi semuanya habis itu nah disini gua agak sedikit bingung juga sih tapi kita lihat disini temperaturnya itu 31 derajat disini TAT nya 31 derajat kita isi di sini 31 derajat nah udah udah keisi kita execute habis itu kita masuk ke n1 limit ini gua sengaja gua sesuai dengan ininya aja rekomendasinya sih pesawat untuk derajat untuk speed segala klaimnya gimana nih gua biarin kan Nah pasti habis itu kita langsung masuk ke next step take off nah biasanya kalau misalnya itu gua menggunakan Flaps 5 untuk Departure Oke Flaps 5 habis itu kita double-click nah sudah kita double-click di sini trimnya muncul langsung 4.75 dan disini v1 vr v2 nya belum keisi nah adanya disini nih kita langsung klik kayak sini kita klik sini klik lagi nah berarti untuk take off speed-nya itu vr vr v ada di 152 untuk trimnya di 4.75 kayak kita balik dulu kesini sekarang kita set untuk terima 4.75 kalau kita lihat di sini kan nih posisinya di lima ya hampir kelima nah kita set sesuai dengan ya perkiraan aja di sini ini kan angka 4 di sini kita set aja dulu sini 4.75 dah segini aja ya Oke setelah sudah kita set ini kita masukkan input di depan sini speed-nya 152 kaset disini 152 Hai Oke 152 nah ini untuk kita akan pakai pilot nih jadi ini yang lebih ke arah ke sini ya untuk apa namanya pengoperasiannya bukan di si copilotnya itu setelah udah isi begitu nah ini kan udah masuk input nih datanya ya tadinya kan kalau misalnya itu belum kalau ini angkanya masih ada di atas ini belum ke ini kayak misal sisa dua menit ini nggak bakalan muncul nih disininya display sininya nih yang warna biru kuning ini nggak bakalan muncul gitu nah kalau misalnya dia sudah terada udah mulai ready itu dia pasti langsung mas bakalan masuk masuk langsung ke input data FMC kita di layar sini oke nah oke next step abis itu baru kita pengisian depart jona depart jurnya itu kita bisa lihat deh kalau misalnya masih awam sekali lagi untuk gimana sih cara untuk pengisian yang namanya waypoint itu kalian bisa cari aja di searching aja di online flight planner misalnya ya Hai nanti disitu cari aja online flight planner.org gue biasa makanya disitu dulu tuh pas pertama kali awam gue belum tahu jadi gue lihat jalurnya Nah kalau misalnya kalian sudah masuk di dalam websitenya itu kalian tinggal klik aja depart jurnya misalnya kalian dari mana nih WA RR nih contohnya sekarang di Surabaya destinasinya misalnya Jakarta kita ketik Ivo Ivo Ikaunya wii Oke setelah itu air akan airak yang kalian gunakan disitu pasti biasanya kalau di FMC ketahuan gantung untuk airaknya berapa airak berapa Nah kalau misalnya udah di update airaknya yang terakhir kalian tinggal pilih aja airaknya yang 207 atau sesuai dengan eh yang di FMC ya jangan sampai enggak sesuai karena nanti pas kalian udah input misalnya yang terbaru tapi FMC kalian airaknya belum di update gitu nanti bakalan agak miss untuk ngebaca si ae waypointnya ini SD nya ini Oke setelah itu terserah kalian nanti ini di sini kita bisa isi misalnya ketinggian altitude 11000 paling tinggi kan tadi 32000 level botnya sudah biarkan terus abis itu kita pilih lagi misalnya ini kan xp11 jibo mod gua pakainya kilogram sehabis itu ah langsung kita create Hai Nah kita create disitu kan pasti nanti ada hasilnya dari mana laut mana nah disini posisinya adalah lasem berarti kita pakai pilih disini lasa kita cek dulu lasenya ada berapa banyak Oke kalau di simbrief itu dia pasti langsung lebih detail lagi misalnya kalau di simbrief dia bakalan ngasih tahu lasem five voxtrot atau lasem five golf misalnya kayak gitu ya kalau disini kan nggak terlalu tapi nggak apa-apa kalian pilih aja salah satu yang mana kalian mau pakai terus habis itu kita berarti di sini runway 10 untuk ininya Oke kita klik road nah baru habis itu kita klik the next page selagi si next page baru kita isi untuk jalurnya waypointnya Nah kalau untuk di simbrief misalnya disini eh atau di di online flat planner misalnya disini m766 taishi habis itu nah disini masuknya ke cucut kita isi cucut cu 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 oke kita klik disini Nah untuk angka disini untuk Kak ininya disini ya untuk kapan namanya alfa alfa alfabetnya disini ngembriknya disini ya Oke habis itu kita lanjut ke w13 lanjut lagi masukin lagi berarti Madin dari w13 itu kemana kita lihat struktur ya dia Oke Madin setelah itu masukin w16 ya habis itu kita masuk ke m766 kita masukin nah baru masuk ke imu Hai nah kalau rutenya udah selesai sampai di imu baru kita activate execute nah kita lihat Lex nya disini ini jalurnya yang kita 7 kita next next Oke udah habis sampai situ baru habis itu kita isi di sini kita klik lagi departure nah wii ya kita klik arrival kalau biasanya di sekali lagi di simbrief itu langsung dari departure sampai air apa air levelnya atau kedatangannya dikasih tahu juga di ilr di runway berapa misalnya contoh ya ini kita klik aja di sini ielis 07 l misalnya kayak gitu atau atau ya atau kita hapus kita lihat di sini dimintakan terakhir kalau misalnya kalian lihat di online platform itu kan terakhir itu dulu imu nah disini kan ada imu nih kita lihat aja startnya dimana kita klik aja imu nah berarti yang tersedia runway nya runway berapa berarti ielis 07 nih gua pakai ielis 07 nah habis itu untuk transition ininya kita pakai ninin habis itu baru kita execute sudah di execute nah kita lihat disini sekarang lagi kita apa kita ketik Lexnya ketika X apa klik Lexnya nah disini udah web poinnya yang tadi kan dikit nah sekarang nih web poinnya makin banyak tuh sampai ke arrival ya tuh lihat ya dan disini runway 07 sudah keisi semua ya Nah sekarang habis itu kita lihat satu persatu flat plane caranya dimana disini kita lihat di display sini ya telah di display gini nih terus kita ininya kita rubah dan posisi map kita rubah ke PLN ini plane ya Nah setelah itu baru kita agak Zoom sedikit mungkin ya biar lebih jelas atau mau bikin begini terserah kalian untuk berapa besar ini Nah abis itu kita lihat kita cek dulu untuk arah web poinnya bener atau enggak nih Apakah ada yang kayak misalnya mungkin beloknya terlalu atau terlalu kejauhan kita bisa nanti rubah disitu oke nah disini udah kita posisinya sudah di posisi PLN ini dengan berubah nih kalau makan begini kalau kita putar lagi dia begini di PLN ya oke habis itu kita cek satu persatu di kita klik aja step ini kita klik step ya kita cek Oke masuk di situ kita masuk di doras arahnya tuh masuk ke erata masuk ke fusal masuk ke lasem masuk ke cucut kita lihat masuk ke masuk ke Madin masuk ke kidet dan terakhir imu ya Nah ini baru masuk ke step untuk landing atau approach-nya di sini kita masuk ke getes masuk ke Gapri masuk ke wetes masuk ke Sala masuk ke DKI masuk ke India masuk ke Samba masuk ke salvi masuk ke Ninin masuk ke otban masuk ke voxrot-voxrot 07L masuk ke runway 07L dan disini posisinya bener yang enggak ada yang kayak aneh gitu jalurnya kalau misalnya aneh jalur misalnya kayak langsung lancip begitu itu mungkin bisa kalian direct atau kejauhan motornya kalian bisa direct misalnya misalnya direct ya misalnya nokta gitu kejauhan motornya kita daya atau patro Hai agak kejauhan motor ya kita naikin aja nih kita klik kita rubah dulu di sini Hai salah kejauhan gitu kita klik aja disini misalnya terlalu jauhan nih jarak misalnya di Hai yang tadi patro misalnya gini ya kejauhan jaraknya nokta lebih dekat gitu kita tinggal klik aja ini terus kita naikin ke sini dan dia otomatis posisi pasti bakalan berubah habis itu kita execute begitu oke setelah sudah pengisian FMC nya itu Mari kita sekarang cek satu persatu untuk kayak misalnya disini kan speed sudah keisi 152 nah untuk kursi dingnya dia kalau kita perhatiin disini Biasanya kalau misalnya kayak gitu kalian tinggal lihat di chart ya kalian wajib untuk punya chart karena kenapa kalau misalnya di chart itu lebih lebih efektif dari kayak kita bisa lebih detail kayak mungkin kursi dingnya berapa elevationnya berapa atau altitude untuk ketinggiannya dia sampai ke daerah ini berapa gitu kan itu lebih lengkap barometer dia berapa gitu lebih lengkap terus terminalnya itu disitu ada mapnya untuk jalurnya lewat teksinya lewat mana-mana itu pasti dikasih tahu di chart itu oke tapi kalau misalnya kalian masih belum terlalu paham untuk menggunakan itu kita bisa lihat aja lagi langsung di sini untuk awamnya kayak gua dulu awam gua pasti lihat di sini dulu nih berarti kursi dingnya di 98 kita perhatiin di sini kursi dingnya berarti di sini kita rubah ke Hai kursi dingnya 98 oke di sini juga head kursi dingnya kita rubah ke 98 hai 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 ini fungsinya untuk menentukan koordinasi transisi pesawat pesawat di runway yang di tujuh gitu Hai Oke 98 setelah setelah sudah kita rubah semua ini ini kita udah kita rubah nah sekarang transisi altitude nya dia kan tadi di 11.000 ya transisi altitude nya kalau kita lihat di sini Hai Oke transisi altitude tadi 11.000 kita isi sekarang 11.000 oke setelah sudah kita isi semua habis itu kita set RTO ya untuk eh kita saat take off itu saya tadi RTO untuk autobreaknya tapi saat kita mau landing kita bisa set di 123 atau maksimal tergantung dari runway panjang runway nya berapa gitu ya Oke udah ini udah kita set ya habis itu kita set dulu nih QNH nya disini eh kalau kita lihat 1007 atau kalian bisa tentukan koordinasi ini jarak ininya kan kalau misal kelihatan kayak ketinggian kalian bisa rubah aja begini 11 kosong dia tempatnya dimana biasanya nah bisa di angka 20 sini atau di 40 ya kalian lihat aja disitu berarti QNH segitu oke dan disini kalau kalian lihat di display ini tikes tikes itu of ya belum diaktifkan tikes posisinya ada di sini nanti pas saat sudah masuk runway diputar paling pojok di TARA kalau kalian kita lihat nih di sini ada TARA nanti posisinya diputar ke pojok sini ya tapi nanti pas saat kita di sudah menuju udah di depan landasan atau runaway nah ini sudah kita set semua udah kita set semua habis itu kita naik lagi ke atas ini nah kebeneran kan bensin sudah keisi sekarang kita Nyalakan dulu untuk fuel pump-nya satu habis itu yo demper ya gue biasaan dulu yo demper nggak pernah go on Oke habis itu baru kita kesini kebawah sini baru kita start yang namanya epu kita klik ke bawah paling bawah sini nah ini sedang bekerja untuk si epu-nya ya cara untuk supaya kelihatan punya aktif itu dari mana dari sini nanti lampu biru nyala Hai gitu nah ini kita tunggu dia untuk eh jarumnya itu dia pasti naik dulu ke atas baru nanti standby di posisi misal empat atau enam gitu kita tungguin dulu sampai jalum jarumnya stabil dan naik dulu ini kan presure dia nih oil pressure ya oke habis itu dia pasti bakalan turun kita lihat di sini Hai nah dia turun nah dia standby dimana angkanya presure dia Hai nah baru dia nyala nih punya nih baru kita aktifkan disini satu di tengah sini 12 habis itu kita naik lagi ke atas groundnya kita off kita naik lagi ke atas posisinya ke epu udah selesai semua ke atas lagi kita cek segala macem nah sekarang di sini untuk Windows it-nya kita mulai mengaktifkan ini Windows it on sebenarnya sih yang harus kalian lakukan itu udah pertama untuk ngetes dulu untuk Windows it-nya aku bekerja dengan baik atau belum ya terus prohipnya ini nanti digunakan pas saat engine sudah start electrical juga nanti aja pas prepare start engine Oke ini udah kita set di sini di sini kita nantikan apa nanti kita set karena posisi pesawat belum ready untuk pushback atau teksi ya yang jelas ini untuk position anti-collision anti-collision ini pas saat sudah mau pushback wajib harus dinyalakan ibarat karena ini strobo dan untuk ininya strobmini di wing posisinya nanti pas saat di mau take-off dinaikin ke paling atas gitu ini untuk wing saat mau take-off juga oke nah disini kalian kan bisa lihat nih auto flight altitude nya 0 land altitude nol nah kita cek di sini ini berarti untuk ketinggiannya itu di bandara sini misalnya kita isi 50 atau 100 biasa dia kalau nggak salah 100 ya untuk landing altitude nya untuk di Surabaya kalau nggak salah ya kalau misalnya salah tolong dibanarkan ya dan ketinggian kita tadi pas di FMC kita isinya kan 32.000 kaki nah berarti ini kita setnya di 32.000 kaki Oke fungsinya untuk apa kita menyocokkan untuk di FMC sama di sini ini ini untuk pressure oksigennya nanti kalau misalnya oksigennya itu enggak sesuai di FMC misalnya isinya 20.000 sedangkan di FMC 32.000 nama hati wah yang ada ya Oke habis itu kita lagi naik lagi ke atasnya ini epubit epubit karena epubitnya sudah nyala kita on kan dan disini adalah isolation valve kita set di sini dulu ini kita Nyalakan ke auto kita Nyalakan ke auto ini atau ini apa namanya ini adalah untuk si di apa namanya lebih tepat ke AC ya dan disini kita Nyalakan juga trimsnya tim saat di airnya Oke sudah semua kita Nyalakan sudah semua kita Nyalakan udah aman Oke setelah itu kita balik lagi ke sini dan sebenarnya yang wajib harus kalian lakukan pertama kali itu adalah eh cek engine fire gua lupa ngasih tahu ya engine fire di sini kita cek dulu Oke kalau kita lihat di sini nyala semua ya Oke sudah habis itu tes Hai Oke aman sudah Nah itu yang pertama sih sebenarnya harus kalian lakukan adalah eh cek engine fire nya dulu oke Nah setelah itu kan ini udah terisi semua berarti saatnya kita ready for pushback tapi ini ini seatbeltnya belum kita on-in Hai pintunya kita tutup dulu cockpit doors ya setelah itu kan ini kita cerita ini Oke gua langsung ke ini ya simulasi untuk si pushback nya ya Nah kalau di explain sebelah sini si modibo ini dia menyediakan juga namanya pushback secara free dimana posisinya letaknya kita ada ada di sini ground service Hai ini kan kita kita diskonek dulu kita diskonek kalau kita lihat disini Nah udah nggak ada apa-apa ya setelah itu baru kita pushback kita klik disini pushback request pushback nah sesuai dengan arah bandaranya apa runway berapa kita posisinya dimana berarti kita belok ke arah arah kiri hidungnya oke ground kartu di sini dari mana arahnya kita lihat disini nih Hai posisinya kita take off di sini ya Nah kalau misalnya bandaranya besar kayak wii atau apapun itu yang besar ya itu kalian harus lihat dulu rutenya lihat dulu teksi apa namanya pesawatnya itu orangnya ke mana dan mapnya itu kalian harus perhatikan jalanan mapnya itu menuju ke runway eh misalnya runway 7 di Jakarta kalian harus lihat dulu di mapnya itu di chart arah-arahnya mana jangan sampai kalian udah salah udah salah pushback akhirnya malah kalian muter-muter jangan sampai kayak gitu ya oke ini kita sedang pushback seperti yang gue bilang tadi pas saat pushback itu oke all doors and hatches are closed ready to connect oke ini kita aktifkan langsung anti-collusionnya nih nyala langsung di lampunya ya oke sudah nyala ya habis itu kita nyalakan untuk logo kita nyalakan untuk logo misalnya kalau malam kita nyalakan logo tapi kalau misalnya enggak kalau misalnya siang ya nggak usah dinyalakan sebenernya posisinya ini kita set aja ke steady dulu sementara kayak misalnya ini oh lampunya udah nyala kayaknya kita lagi pushback ya Hai saatnya lagi diangkat so connected and bypass pin inserted release parking brake oke si groundnya bilang release parking brake saatnya kita release parking brake setelah itu starting pushback oke nah setelah itu stepnya selanjutnya itu pas nyalakan engine yang pertama kalian harus cek dulu disini pressure disini isolation valve-nya itu ya kita set ke off dulu dua-duanya satu juga sebenarnya nggak apa-apa kita misalnya start engine 2 yang di sebelah sini dulu kita matikan juga nggak apa-apa ya kalau misalnya ini nggak dimatikan engine nggak bakalan running ya oke ini kita nyalakan dulu electrical ya kita nyalakan electrical ya setelah sudah nyala semua kita cek dulu fill pump nya fill pump belum nyala semua oke nah fill pump center ya kita lihat disini oke fill pump centernya pun masih tinggi abis itu kita baru setelah sekarang nyalakan engine kita set ke sini dulu kita matikan dulu kalau misal mau aman lagi kita matikan dulu dua-duanya baru ke sini step selanjutnya posisinya kita geser ke GRD sini oke setelah sudah kita geser ke GRD kalian bisa lihat indikatornya disini di displaynya tuh engine running sudah kalau misalnya ini lupa dimatikan nih misal gue on-in dia jalannya lambat dia nggak bakalan bisa naik tuh lambat kan karena dia nggak apa namanya kekurangan oil pressure ini kita matikan kalau kita matikan tuh lihat posisi langsung running cepet kan nah habis itu kita naikkan tuas yang 2 ini ini engine 2 berarti nyala ya tuh engine 2 nyala engine 1 nya belum oke kita biarkan dulu ini kita suruh set parking brake oke parking brake set nah kita tunggu dia sampai bunyi cetak ke arah auto sini nah setelah udah selesai gitu baru kita start engine number one kita posisinya kita pindahkan ke GRD lagi abis itu kita tunggu dulu dia kita tunggu sampai angka 20 oke sudah 20 baru kita naikkan kita lihat dari luar engine nya running toe is disconnected and bypass and has been removed hand signal will be on the right we'll see you next time and have a great flight oke thank you udah kita tungguin dulu sampai ke auto oke sudah selesai sudah selesai begini baru kita set kesini ya kita nyalakan lagi kita set ke auto abis itu kita engine ini nya apu blade kita off ini kita set to continue continue tuh ini con ya oke abis itu kita cek lagi ke atas sini prohipnya kita on kita sudah cek lagi ke atas ini oke kita ke bawah sini posisinya oke ini kita set to tr1 oke abis itu baru kita matikan apu nya cara matikan apu disini dulu disini baru kita klik disini apu nya geser ke off kalau misalnya ini duluan pasti langsung engine mati karena gak sesuai langsung ke electric call mati ya semuanya oke ini udah semua ke setting sudah kesemua disininya aman sudah aman oke sekarang saatnya kita set flaps 5 kalau misal kita lihat disini flaps 5 oke kita lihat dari luar sekarang oke flaps nya sudah sekarang kita lihat disini cek untuk flaps nya karena dia nyangkut atau enggak nya kalian bisa lihat disini disini indikatornya ke angka 5 terus disini warna biru ya kalau misal dia pindah kesini itu tandanya flaps nya nyangkut warna kuning begitu dia flaps nya nyangkut ya oke setelah udah di set flap segala macem sebenarnya ada lagi kayak misal checklist itu makanya wajib penting buat kita semua biar supaya tidak ada yang kelupaan biasanya kan kalau misalnya itu checklist before taxi checklist blablabla segala macem ini kita langsung aja ya oke oke kita rilis parking brake saatnya kita jalan terus kita nyalakan teksinya baru kita start oke kita stop dulu disini sebentar kita prepare for take off oke oke sekarang saatnya kita set to ini dulu tiara nya oke disini sudah kan sudah tidak aktif eh sudah aktif wx weather nya kita aktifkan habis itu kita nyalakan ini wings nya terus kita set to ready steady habis itu kita set kita masuk ke runway runway oke kita nyalakan dulu baru kita masuk ke runway oke kita sudah di line up sekarang posisinya habis itu kita nyalakan dulu semuanya lampu segala macem udah kita cek 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 segala macem kalau sudah semua nah baru saatnya kita take off oke auto throttle arm set oke kita set eh langsung kita gaskan ya gas bisa dari sini atau kita bisa gas nya di mana eh ntar dulu biarkan dia lurus dulu biarkan dia lurus biasanya kan pilot ada yang bilang take off set atau gak set atau gak klik sudah take off dan saatnya kita take off oke oke 80 knots cek oke V1 v1 nah kalau udah ada yang bilang V1 rotate begitu oke gear up gear up ini gua bener-bener sendiriannya ngoperasi pesawat Oke, heading select Oke, set flaps 1 Nah, kalau kita lihat disini Ini sudah mencapai flaps 1 ya Angkanya, nah sekarang Sudah ke arah flaps up Oke, kita flaps up Oke Oke, 1,000 Oke, 1,000 Saatnya kita klik Lnav Command A, aktif Dan dia sudah autopilot Kita turutkan dia Kita balikkan Kita biarkan dulu Sampai ketinggian sesuai dengan prosedur Ketinggiannya di lag sini 3,000 ya Kita, tapi tetap naik terus Ke angka 11,000 Oke Setelah sudah Take off Kita matikan semua Lampu segala macem Sebenarnya sih Di ketinggian segini Masih harus lampunya on ya Biasanya gue matikan lampunya itu Di Petinggian 10,000 Baru gue mati-matikan semua Nah, kita beres-bereskan dulu semuanya Biar cepat Oke Dan dia bakalan Ikutin sesuai dengan rute Yang kita mau Dan kita tuju Seperti itu Oke Segini aja dulu Videonya dari gue Terima kasih banyak Buat semuanya yang sudah mendukung channel ini Yang sudah subscribe Mantap banget kalian semua Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan bantu like Bahkan sharing-sharing Di share ya Bukan sharing sih Sorry Kebalik Salah Dibantu share video-video dari gue Dan semoga bermanfaat Bagi kalian semua Kalau misalnya ada yang salah Atau ada yang kurang Di tutorial ini Bisa tolong dibantu Lebih detail lagi Lebih diperjelas Biar Yang lainnya pun nonton Dan baca komen Bisa lebih Makin Mengerti Gitu Oke Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa